Mengantisipasi puncak arus balik lebaran yang diprediksi terjadi pada 6 hingga 8 Mei 2022, polisi memastikan akan memberlakukan rekaise lalu lintas satu arah atau one-way mulai 6 hingga 8 Mei menuju arah Jakarta. Kakorantas Polri Kamis 5 Mei 2022 akan memberlakukan one-way atau kontraflow mulai Jumat 6 Mei hingga Minggu 8 Mei dari gerbang tol Kali Kangkung, kilometer 414 ke arah Jakarta. Waktu pelaksanaan one-way atau kontraflow akan dimulai sejak pukul 13 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Namun pelaksanaan one-way akan dilakukan sesuai dengan kondisi arus balik. Untuk bisa mengurangi jumlah kendaraan karena kapasitas jalan yang juga hanya terbatas, yang tadinya tiga lajur ke arah Jakarta harus saya tambah menggunakan lajur yang ke arah timur. Itulah namanya kontraflow yang kita kenal. Kalau satu masih kurang kita akan tambah menjadi dua, tiga. Kalau sudah seluruhnya kita gunakan namanya one-way. Nah kalau sudah one-way dipakai, masih kurang juga mobil yang masuk harus kita batasi. Itulah ganjil genap. Jadi tolong jangan salah persepsi bahwa kita akan mengeluarkan ganjil genap di tengah arus. Tapi yang mau masuk yang kita himbau untuk tidak bergabung. Selain tol Transjawa, sistem one-way juga akan diberlakukan di jalur puncak Bogor mulai 6 hingga 8 Mei. Sistem one-way akan dilakukan mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Barat atau menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!